Halo Youtube, kembali lagi sama Pilot Ngapak Di video kali ini kita mau nge-preview ini ya Ini adalah paket BNF dari Tokoeli Ini Raja Wali Krakatwa 7 7 in digital Sebenernya ada versi analognya juga Cuma Pilot Ngapak ngambil yang versi digitalnya bro Dan ini paket BNF karena dia pake Kedix Vista ya Yang paket analognya dia belum BNF, PNP Jadi kita harus nambah risiko sendiri Cuma ini pun Pilot Ngapak udah ganti pake TBS Crossfire Nano Diversity Karena Pilot Ngapak sekarang kan udah pake TBS gitu ya bro Yang gak pake remote digital lagi gitu Lebih meyakinkan yang diversity-nya TBS Daripada DJI-nya Daripada yang punya DJI gitu ya Terus kita mau jelasin speknya ya Sedikit aja speknya Dia motor pake Racer Star ya Racer Star Air yang 2508 1200 kv Ini desain by T-Motor bro Meskipun dia reserta Karena dia desainnya by T-Motor cukup berkualitas juga ya Propler kita pake HQ Prop yang 7x3,5x3 Ini propler model lama Sebenernya ini HQ Prop keluarin yang baru juga Yang J75 ya 7 in juga Terus ini frame jelas lah pake Krakato A7 Punya Raja Wali F50 ya Mas Sotar Oke yang keren lagi Ini FC-nya bro FC-nya dia pake Mamba F722 yang wifi Jadi kalo misalkan kita mau connect ke konfigurator Dia tuh gak usah pake kabel USB bro Meskipun si F722 ini Ini udah pake USB Type-C Oh iya ini soket tutupnya ini gak bawaan ya Barangkali ada yang nanyain kalo misalkan beli si Krakato A7 Ini soket ini tuh penutup ini tuh punya pilot ngapak sendiri Ngo-difan pilot ngapak sendiri Jadi jangan ditanyain kok gak ada tutupnya om gitu Ini tutup murah Rp4.000an di Tokopedia Oke Terus apalagi nih Oh iya si ISC-nya ya ISC-nya tuh dia pake Mamba juga Dia 60A yang versi baru udah Beleli 3.2 Dan disitu ada pereduksi itu ya Biasanya pereduksi vibrasi Kalo gak salah sih Yang metal itu lah Pokoknya ada penutup metal diatasnya si ISC-nya Mantep banget Tapi ntar bakalan susah buat di coating Oke Lanjut ke si VTX-nya Dia udah jelas pake Vista ya Ini pake Polar Vista Pilot ngapak sebenernya kurang suka sama si Polar Cuma ini bawahnya pake Polar sih Udah cukup bagus Cuma gak sebagus Vista yang originalnya Oke Antena Antenanya dia pake ORT Pagoda Long yang LHCV Mantep banget Ini Pagoda 2 ya Keren banget Oh iya ada minusnya juga Sedikit minus ya Koreksi buat rakitan selanjutnya Barangkali toko yang mau ngerakit lagi Ini si konektor ini ya Si konektor antena ke Vista-nya Ini pilot ngapak udah ganti Pake punya TBS ya Ini yang ada baut kayak gini Biasanya kalo misalkan Kita buka tutup si antenanya Kalo misalkan gak pake Yang pake baut kayak gini Yang sering putus tuh sambungan di itunya Di konektornya Di konektor dalam sini tuh Biasanya sering putus Makanya nih pilot ngapak udah ganti Udah perfect lah ini Mantep banget Barangkali ntar ada versi 2 Krakatua 7 Saranya pilot ngapak Ntar diganti pake ini ya Ini yang ngerakit kalo gak salah Om Zain ya Om Zain ini ntar minta tolong diganti Dan ini udah diganti sendiri Sama pilot ngapak ya Bawaan yang Krakatua 7 dari toko heli Gak pake Soket yang pake TBS ini Ini pake yang biasa Jadi Sering Sering putus Seringnya kalo misalkan kita Ngencengin gitu Itu keputar Si kabelnya itu Kabel koaksialnya Sering keputar Dan putus gitu bro Yang sering bikin Diskoneksi Transmisi videonya gitu ya bro ya Oke lanjut ke GPS GPSnya tuh Dia pake Dari HGLRC M80 Ini GPS mantep banget Ngelocknya tuh Lebih cepet Daripada BN220 Kemarin pilot ngapak Udah cobain ya Terus Apa lagi nih Udah semua ya Oh iya Disini yang keren banget tuh Detail to attentionnya Waduh Detail to attention lagi Oke disini ada buzzer Dan buzzernya tuh Kenceng banget Ini udah pake Baterai eksternal Jadi kalo misalkan Baterainya kecopot Dia buzzernya bakal bunyi Otomatis gitu bro Buat matinya Kita tekan ada Tombol di dalamnya Dan Ini om Zen juga Keren banget juga sih Ini inovatif banget Nekan tombolnya tuh Gak susah Meskipun dia Posisinya ada di dalam ya Pake jari Pake jari telunjuk aja Dipencet Ada tombol gitu 3 detik Dia bakalan mati sendiri sih Buzzernya Nyampe bunyi 3 kali Bip-bip gitu Bunyi beep 3 kali Dia bakalan mati Oke oh iya Modifan lagi Ini pilot ngapak Pake Ini ya GoPro Hero 8 Tapi udah di neket Sama Om Arif nih Yang Neket tuh Om Arif Karena sekarang Pilot ngapak Agak susah buat Nyolder-nyolder Yang kecil-kecil banget gitu Ini pake Rakitannya Om Arif ya Ini GoPro Hero 8 Keren banget Ini udah di neket Cuma posisinya tuh Dia Case depannya Masih pake Case originalnya GoPro Hero 8 bro Keren banget Beratnya sekitar 50 gram-an doang Ini cuma pake Pake kabel negatif positif ya Dihubungin ke 5 volt Dia langsung bisa nyala gitu Kalo misalkan colok baterai Cuma minusnya ya Kalo misalkan Baterainya dilepas sih GoPro-nya bakalan mati sendiri gitu Oke Apalagi nih Oh iya Receiver Tadi udah dijelasin ya Kita pake TBS Crossfire Nano Diversity Terus Baterai Ini Baterai pake Dari Toko Eli juga Ini kayaknya produknya Toko Eli nih Pake Thunder X Di 5000 mAh 6s2p Kemarin pilot ngapak Nyobain Nyampe Ini bawa GoPro juga ya Dapet sekitar 20 menitan Mantep banget sih Keren banget Dan kita ntar mau nyobain terbang Di video selanjutnya aja Oke Sekian Preview dari pilot ngapak Untuk Ini ya Si Raja Wali Krakatwa 7 Dari Toko Eli Kalo kalian suka sama video ini Klik like Dan kalo kalian pengen beli Tinggal klik aja Di kolom deskripsi linknya bro Cuma kayaknya Yang versi digital Udah abis nih Oke Sekian terima kasih Salam pilot ngapak Bye Bye